Intro Kapolres Pematang Siantar AKBP Heribertus Opusunggu secara langsung pimpin serah terima jabatan 5 perwira di jajaran Polres Pematang Siantar. Adapun kelima perwira yang diserah terimakan adalah Wakapolres Pematang Siantar Kompol Jonisi Tompul yang digantikan dengan Kompol Amakhoitahia, Kasat Narkoba AKP Erwin Tito digantikan oleh AKP Eduard, Kasat Binmas AKP Yusuf Surbakti digantikan oleh AKP Hasmula, Kapolsek Siantar Barat Ibtu Armada Simbolon digantikan oleh Ibtu Subagia, dan Kapolsek Siantar Utara AKP Zurian Sahmatondang yang digantikan oleh AKP Lintas Pasaribu. Pada acara serah terima jabatan juga dilaksanakan pengambilan sumpah kepada para pejabat baru dan penandatanganan fakta integritas. Dalam amanatnya, Kapolres Pematang Siantar AKBP Heribertus Opus Sungguh mengatakan, mutasi di kepolisian adalah hal biasa di mana hal ini untuk memotivasi serta meningkatkan kinerja bagi para anggota Polri yang dinilai pemimpin berhak untuk mendapatkannya. yang biasa dalam organisasi kepolisian, di mana hal ini adalah untuk memotivasi meningkatkan kinerja bagi anggota Polri yang dinilai pimpinan berhak untuk mendapatkannya. Bapak-Ibu sekalian, hadir pasat atau pacara sekalian, bahwa Polri merupakan parameter dari perguruan reformasi yang berkorong penting, yang berhubungan langsung terhadap sederhana lapisan masyarakat. Sehingga Polri tentu untuk mampu memberikan rasa aman dan tentram, juga menghadirkan, bisa menghadirkan negara di tengah-tenah masyarakat, seperti nawacita Bapak Presiden Republik Indonesia. Usai upacara Sertijab, kemudian dilanjutkan dengan acara penyerahan hadiah pada masing-masing juara pada turnamen Piala Kapolres Pematang Siantar, di mana sebelumnya Polres Pematang Siantar telah menggelar turnamen sepak bola, bola voli, lomba lagu perjuangan, dan truf gembira. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Teri Berata TV, Salam Teri Berata. Sampai jumpa di video selanjutnya.